Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat kembali lagi di channel Prabu Otomotif Di video kali ini Prabu Otomotif akan membahas tentang Toyota siapkan Alphard dan Velfire baru Tapi sebelum melanjutkan videonya Alangkah baiknya Sobat-sobatku mengklik subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video dari kami Toyota Alphard merupakan salah satu mobil mewah Yang banyak peminatnya di Indonesia Kendaraan ini hadir dalam wujud multi-purpose VHL atau MPV Dan disematkan banyak fitur terkini Alphard maupun Velfire kerap jadi andalan para pejabat serta selebriti Sebagai alat transportasi sehari-hari Selain dilengkapi dengan jog yang nyaman Ruang interiornya juga sangat lega sehingga bisa dimanfaatkan untuk membawa banyak barang pribadi Kedua mobil yang harganya di Indonesia mulai dari 1 rupiah miliaran itu Juga telah dibekali teknologi keselamatan terbaru yang dikemas dalam paket Toyota Safety Sense Sistem ini bisa melakukan pengereman secara otomatis Dan menyesuaikan kecepatan dengan kendaraan di depannya Dilansir Viva Otomotif dari laman kreatif 311 Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 Toyota berencana menghadirkan edisi terbaru dari Alphard maupun Velfire Kabarnya mereka akan mulai mengenalkan mobil baru tersebut Pada pertengahan tahun ini di negara asalnya Yakni Jepang Namun, ubahan yang dilakukan tidak banyak Menurut informasi yang beredar Sistem keselamatan Alphard dan Velfire yang sudah sangat canggih untuk ukuran Indonesia Ternyata dianggap masih kurang aman Satu hal yang jadi perhatian yakni ketika pengemudi memundurkan mobil Dimana pandangannya agak terhalang bodi yang bongsor Oleh sebab itu Toyota berencana memaksimalkan fitur pendeteksi blind spot dan rear cross traffic alert Sistem pertama yakni kemampuan untuk mendeteksi adanya kendaraan yang tidak terlihat di kaca spion Sementara sistem kedua berfungsi memantau situasi belakang ketika mobil bergerak mundur Sayangnya, Toyota saat ini terkendala proses produksi di pabrik mereka Sehingga dikhawatirkan peluncuran Alphard dan Velfire baru bakal mundur dari jadwal semula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!